Saudara sebuah panti asuhan di Medan Sumatera Utara diduga eksploitasi anak dengan cara mengamis online di TikTok. Pengelola panti mendapatkan uang dari warga net hingga 50 juta satu bulan. Seperti ini, modus pengelola panti asuhan di Medan Sumatera Utara mengemis secara online di TikTok. Sang pengelola menyuapi bubur bagi bayi yang baru berusia dua bulan pada jam 1 dini hari. Hal ini dilakukan pengelola panti secara live di TikTok diduga demi mendapatkan uang dari warga net. Siaran live inilah yang kemudian viral hingga membuat dinas sosial Kota Medan turun tangan. Yayasan ini dinilai mengemis online melalui live TikTok hingga diduga mengeksploitasi anak demi kepentingan pribadi bukan demi anak-anak yang diasuh. Tak butuh waktu lama, polisi menetapkan pengelola panti asuhan Zamanueli Zebuah sebagai tersangka. Ini sudah melakukan kegiatan yang duga eksploitasi itu lewat media sosial sehingga dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi cukup besar keuntungannya satu bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Dia merupakan pemilik atau pengelola? Jadi kita duga dia pengelola, ada juga dari keluarganya, yaitu istrinya. Untuk status dari panti asuhan ini sendiri itu ada izin kan? Ya, sementara siap pendidikan kita tidak ada. Pelaku terancam 20 tahun penjara karena mengeksploitasi 26 anak untuk meraup keuntungan sendiri hingga 50 juta per bulan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution angkat bicara atas kasus dugaan eksploitasi anak yang dilakukan panti asuhan menggunakan media sosial TikTok. Bobi meminta dina sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Tidak ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Ternyata kalau ketidaktahuan tentunya kami melalui dinas, dp3PM ini akan coba masuk, akan coba masuk ke panti asuhan-panti asuhan khususnya yang banyak menanggung anak-anak yang masih diumur, bayi, buka lintah, dari mana konsumsi, nutrisi, konsumsi makan yang kita bolehkan dari umurnya masuk-masuk. Saat ini Yayasan Tunas Kasih Olayam Raya ditutup sementara. Satu bayi yang ada di yayasan ini telah diserahkan ke orang tua, sementara 25 anak lain dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial Kota Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV